selamat menikmati berantakan lagi anjir santai nah sebentar apa ini sebentar apa ini nah ini gue nanti gue edit muka gue gak ada terus pake maspil lihat muka ya gak gue gak lihat muka nah lu yang tau nih pertama kali muka gue kayak gimana temen-temen lu juga pasti tau kan muka lu kayak gimana kalau temen mah tau youtube edit nah halo guys gue Jopre Motovlog dan ini ada Ardithio Motovlog yoi jadi apa sih mau dibahas tadi bebas kampanye kampanye keresahan aja ya keresahan di jalan raya banyak sih kalo keresahan kayak gitu banget dari yang lawan arah di tegur malah marah galakan mereka galakan mereka yang salah gitu padahal gak ada susahnya buat ngakuin kesalahan ya ya kalo misalkan mereka bilang gitu nah ini urusan gue lu gak usah ngurusin urusan gue gitu pasti kan gak ada gitu kan kira gitu padahal ya kalo gak mau diurusin ya jangan bikin hal yang bikin orang ngurusin lu gitu sebenernya karena impactnya gak di dia doang ya iya secara gak langsung kena orang juga atau merugin orang juga iya gitu jadi yang rugi itu bukan diri sendiri tapi orang lain juga gitu kalo mau merugin diri sendiri gak usah ngajak-ngajak udah gitu aja iya dong iya tadi sebelum video ini direkam ya kita udah ngobrol sebenernya cuma pas SMS ini lupa mau ngomong apa coba nih selama lu ngevlog ini kan lu kan baru nih ngevlog nih apa aja nih yang udah lu alamin nih sampe detik ini gitu yang gue alami banyak ya sebenernya sejauh ini paling ya gue negur tapi makin kesini kalo gue makin negur kayak makin sadar aja sih lama-lama ditegur ya malah galakan mereka juga kan gitu jadi kayak ngerasa udahlah capek gitu paling gue cuma bisa ngeliatin sambil geleng-geleng aja udah iya soalnya kalo dikasih tau juga mereka yang lebih galak sih ngevlog bukan main kan main kan main kan main kan mungkin ada sebagian orang belum tau nih gitu kayak tujuan dan maksud maksud lu buat bikin konten dan lu publish itu apa lu bisa ceritain gitu bener ya jadi podcast ini tuh sebenernya ada jakin sama si Tio ini nah jadi tuh kita ngomongin bikin video ini tuh jadi pure resah aja gitu ini opini kita masing-masing lu mau setuju atau enggak itu terserah yang penting ngerti aja ini ini pendapat kita gitu karena ini udah resah buat gue gitu dan buat Tio juga ini video pure resah gak ada tuh adsense-adsense segala macem subscriber kita belum nyampe buat bikin adsense karena kita juga ngelakuin ini ya ikhlas sih sebenernya gak dibayar sama sekali juga kan iya ikhlas gak ada bayaran sampai detik ini cek aja subscriber kita berapa subscriber gue dua gue juga jenis gak mikirin sana sih bang maksudnya ya itu sih masalah angka gitu dan gue juga yang bukan tipikal kayak kebanyakan orang yang minta lu buat like gitu buat subscribe karena gue rasa ya itu cuma sebatas angkanya aja sih kalau emang nantinya ya mudah-mudahan gitu dapet pendapatan dari situ ya itu bonus aja sih menurut gue amin amin tujuan kayak kalau misalnya kita dos subscriber banyak pocaorannya banyak gitu ya kita sih nganggapnya bonus sih bonus aja atas apa yang udah kita capai iya bener apa yang udah kita buat lah ya dan itu masih jauh kayak istilahnya mungkin bentuk apresiasi dari Tuhan aja ya iya betul gunanya yang apa yang ngebuat lu ngebikin semua itu gitu loh penjelasannya seperti apa gue bilang pure resah aja sih kayak udah jadi budaya gitu dari jaman dulu sebenernya gini menurut gue tuh dulu gak parah-parah amet deh dulu tuh kayaknya gak semarak ini sih gak semarak dan gak seberani sekarang yang langgar malahan tuh kayak yang sekarang tuh lebih apa ya lebih barbar gitu ketemu Razia lebih takut sama polisi gitu daripada sama Tuhan gue paling inget tuh video gue yang ada tuh yang hashtag bukan main video gue yang bukan main kan ada tuh yang lawan arah tuh itu tuh karena ada Razia di ujung ya oh yang ini kalau gue ngeliat yang Kryon Shinchan oh Kryon Shinchan bukan oh iya kalau yang Kryon Shinchan juga bener sih dia tahu ada polisi di depan dia muter balik lawan arah kabur gitu padahal ya kalau lu gak mau kena Razia gak mau diberhentiin gitu simple aja pakai helm bawa sim bawa stand udah itu doang kok ribet gitu gue lebih bingung lagi gitu sama orang yang bilang gitu oh saya tinggal di rumah itu sim sama STNK nya gitu kalau misalkan peer ketinggalan sih gue gak masalah sih tapi kalau itu jadi kebiasaan gitu itu yang bahaya banyak kan zaman sekarang ya cuma alasan doang padahal kayak STNK nya gak diperpanjang panjangnya atau sim nya belum dibuat belum dibuat terus alasannya oh ini lagi proses pembuatan gitu kan proses pembuatan kan sehari gue mikir gitu oh ini sim nya lagi proses pembuatan lagi mana kan sehari jadi gitu kayaknya alasannya itu tuh bingung gue alasan aja memang peer alasan aja peer alasan kan simple gitu ya supaya gak diberhentiin polisi ya pakai helm bawa sim bawa STNK udah gitu biar hidupnya tenang lagi rallying tenang gitu kalau misalkan ada yang gak lengkap maka perbaikin tuh apa tuh yang gak lengkap jangan malah kabur gitu masalah kabur nih kabur ini tuh malah jadinya kebiasaan gitu itu kan hal kecil tuh gak bawa sim gak bawa STNK gitu ya ini tuh bisa merampet ke hal yang lebih gede lagi ini gue contoh nih untuk hal yang lebih medium nih mungkin udah nonton sih video gue yang senggol kabur tuh gue tau itu cuma nyerempet halus gitu ya bempernya cuma serak gitu doang kan nyetek gitu kena sebenernya kena lecet dikit gue liat ada yang kerekam di kamera kerekam sama saya kerekam sama saya mungkin drivernya gak permasalahin ya tapi kalau lu kabur gitu itu bisa jadi masalah sebenernya drivernya marah sih ya orang ngelakson terus ancang-ancang ngejar gitu terus gue kasih tau yang nabrak itu kalau dia kabur gitu mas tadi nabrak nyenggol tadi nyenggol gitu terus dia malah kayak ngapedulin gue kena dia terus dia kabur lu narah kan gimana ya dia tau ya dia salah ya iya tapi gak diakui iya sama jama gak mau ngaku susah banget problemnya tuh gini iya sebetulnya iya lanjut dong lu mau ngomong kabur itu bisa jadi masalah lu beruntung ketemu sama orang yang pada akhirnya saat lu kabur orangnya akhirnya ngerelakin dia nya kabur kesana ngelak-ngelak marah dia coba saya liat dulu enggak oke ya itu masih beruntung gak ikhlas ikhlas untung banget kalau misalkan lu ketemu sama orang yang emang udah oh pokoknya orang yang udah emosi udah marah-marah gitu ya emang walaupun lecet kecil harusnya gak boleh jangan marah gede gitu tapi kan apa ya tipikal orang tuh beda-beda ada yang rela ada yang enggak bener-bener nah lu gak bisa samain semua orang itu mudah memaafkan gitu gak bisa dan lu juga gak bisa nganggep orang yang lu tabrak itu bakal minta ganti rugi yang gede gitu lu gak bisa samain itu juga ada juga orang yang minta maaf orangnya bakal ngerelain gitu ada yang kayak gitu iya tapi ada juga orang yang udah minta maaf tapi tetap minta ganti rugi gitu ya menurut gua dua hal itu ya wajar juga lu kalau emang salah ya berarti lu emang harus sampejawab dong iya kan bukannya kabur gitu kalau mindset itu sih bang yang gua bilang kayak mindset orang ya hampir semua kayak gitu merasa kalau ya gua gak mau ribet gitu loh ketika gua salah gua punya celah buat kabur yaudah gua kabur aja gitu gua ngakuin kesalahan gua terus ujung-ujungnya gua disuruh ganti apa segala macem nah itu masalahnya tuh udah pada mikirnya tuh duit mindsetnya duit belum tentu sih orang tersebut juga minta buat ganti gitu kan kalau misalkan dia cuma minta buat lu ngakuin kesalahan lu doang apa salahnya gitu loh iya yang mending ngaku iya yang mending ngaku aja dulu kalau lu salah ganti rugi tuh belakangan gitu iya ganti rugi mah belakangan aja gitu dan gua juga yakin gak mungkin hari itu juga lu disuruh ganti gitu kan kalau emang kadangnya lu emang gak ada duit juga supaya lu ditahan KTP atau apa gitu waktu-waktu lu ada ya lu ganti iya betul dan itu semua mungkin ya bukan pasti mungkin mungkin kemungkinan kemungkinan nah iya soalnya orang tuh ada bilang itu ah lu kenapa ngomong kayak gini yang kita udah bilang mungkin ya mungkin jangan bodoh ya please deh ntar mah di debatin gitu kan omong-omong enak iya adanya kita udah bilang mungkin udah udah berapa kali gua ucap kalau sejauh ini gua ngerasa resah juga lain yang tadi ya terus gua juga tadi sempat ngeliat beberapa video-video yang dulu pernah kejadian juga bang yang kayak orang naik motor apa tuh R15 deh kalau gak salah yang bapak sama ibu-ibu yang dia lawan arah terus dia malah ngotot kan sampai mau mukul pakai helm kalau gak salah R15 gua gak tau juga sih warna hitam dia juga si bapak juga pakai apa namanya pakai helm full face terus boncengkan sama istrinya mungkin dan ya lebih galakan dia dia sampai lepas helm terus mau mukul si yang menghadang dia iya iya gua inget gua inget itu di Palmerah kan itu kan itu dia iya maksud gua lu udah safety gitu kan ya kasarnya look lu udah keren lah gitu tapi udah pake R15 juga gitu iya dan ngelawannya tuh yang yang gua liat ya di tengah-tengah gitu lu bukan yang di pinggir bikin macet bikin macet udah gitu ya gak mau ngakuin selama lah ya lebih galak dia aja bahkan mau main pukul gitu aja gua liat tuh kayaknya istrinya tuh sampe nahan-nahanin udah jangan-jangan gitu apa malu gitu loh sama istri gitu loh malu juga sama orang gitu diliatin orang terus kerakam lagi udah maksud gua kan tinggal sebenarnya gampangnya tuh ya lu tinggal ngakuin yaudah oke gua salah gua minta maaf udah kan kelar gitu lu mancing emosi orang lagi iya jangan mancing emosi dan jangan yang ngedepankan ego gitu ego tuh jadi apa ya jadi yang masalah sih sekarang alasan orang kayak lawan arus atau lakukan pelanggaran kebanyakan alasannya karena gua buru-buru karena gua mau ini mau itu tapi kan dia gak sadar dia gak mikirin orang lain juga habis kalau di masalah buru-buru gua rasa semua orang buru-buru yang punya urusan lagi ke mindset dan ego aja masalahnya disitu masalah terbesarnya kalau pada bilang iya gua buru-buru nah bener yang lu bilang semua orang tuh buru-buru dan ini lu semua ini ya yang nonton ini ya mungkin kalau ditonton sih pasti ada deh yang tinggal di Jakarta kita ngomongnya ini daerah Jakarta dulu deh kita belum tau deh daerah lagi gimana deh ini daerah Jakarta ya Jakarta tuh kan ya sebelum corona ini ya itu tuh kalau pagi itu jam kerja itu tuh macetnya luar biasa sih ya dan semua orang tuh emang pengen buru-buru walaupun semua orang pengen buru-buru gitu ya tau pentingin orang lain juga gitu karena yang buru-buru tuh bukan cuma lu doang bisa jadi orang lain juga buru-buru begini dengan lu lawan arah dengan lu ngelanggar lampu merah itu otomatis tuh kan udah bisa bikin macet juga itu dua hal kecil itu tuh udah bisa bikin macet gitu kalau semua orang macetnya sama kayak lu pada yang ngelanggar lampu merah yang ngelawan arah gitu lu bayangin deh seorang punya mindset kayak gitu tapi ternyata orang lain juga pikirnya sama kayak lu gitu ya kacau lah jalanan lumayan saling sikut-sikut-sikutan lah ya batin pak batin batin jadi kita tuh yang bener jadi kayak ngalah terus aja gitu sama mereka soalnya tuh yang gila itu jadinya mikir kayak boh ada patah gitu yang waras ngalah aja sama yang gila jadinya mereka merasa berkuasa dong iya wangkanya problemnya itu katanya Indonesia negara kekeluargaan tapi gitu aja susah gitu apa arti kekeluargaan gitu mereka tuh cuman hormat atau respect sama orang-orang yang dari luar dari luar ya kan yang dari luar dateng ke Indonesia gitu boleh-boleh apa segala macam mereka bakal respect dan over proud iya bener gila sama orang-orang yang sedara gitu yang satu kebangsaan malah yang saling injek-injek iya itu problem juga gue inget nih video di Bodot Nation ya videonya tuh gini ada moge riding bareng sama temen-temen moge lainnya moge-moge ini kebetulan ketemu sama polisi gitu itu lagi jaga terus polisinya ngeberhentikan moge-moge-nya tapi cuma satu yang berhenti yang rider yang pakai kamera yang lainnya kabur semua mungkin nih orang-orang pada mikirnya gue bakal bahas kelakuan moge-nya enggak gue mau bahas komentar-komentarnya banyak itu yang langsung ngehujat moge-nya gitu oke anggap aja lu bener tapi itu apa bedanya sama mochil yang ada sekarang ini gitu gue bikin video kebanyakan kan yang bersalah itu kan mochil ya kebanyakan ya pada bilang ah itu kan udah biasa gitu gak usah lembah hidup di Jakarta gitu bagaimana ya jadi gitu kalau CC yang gede boleh arogan kalau CC kecil biasain aja bagaimana itu gue gak ngerti menurut gue karena ya tadi kembali lagi kayak yang tadi sih masalah mindset gitu kalau memang ngomongin atau ngotak-ngotakin ya kalau kita mau ngotak-ngotakin antara lu CC besar dan CC kecil gue juga dari CC kecil cuman ya tergantung lo nya lagi kembali pada diri lo lo memilih untuk ngelakuin hal yang bener atau lo ngelakuin hal yang salah jangan sampai lo melakukan hal yang salah terus lo benarkan nah iya gitu bener problemnya tuh apa ya ngeliatin kayak ah orang lain juga gitu kok kenapa gue gak boleh kayaknya dari detik gue pertama kali bisa bawa mobil gue pertama tuh bisa bawa mobil dulu baru bisa bawa motor ya gue tuh pengen apa ya ngikutin peraturan aja gitu kalau gue belok pake sen liat respion gitu gitu kalau apa ya dari kecil udah ditanamkan pendidikan kalau patuh berkendara aja gitu dan kalau lo patuh berkendara artinya kan lo peduli sama orang lain dong karena lo tau jadinya bukan cuma lo doang mungkin ada sebagian orang yang gak dapet penanaman kayak gitu sejak kecil kali ya iya gak sih atau mungkin dapet tapi gak dipake kayak misalkan kalau ngomongin orang bikin sim gitu kan setiap orang pasti bikin sim dong punya sim gitu dan waktu lo bikin sim juga kan pasti diajarin atau di apa namanya lo dipandu ya kan dikasih teori-teori dan praktek juga kalau emang lo gak ngelakuin yaudah bakal jadi nothing aja menurut gue kalau dipake kan ya bisa lah gitu apa ya jadi gak kayak sekarang kalau gue bilang iya jadi ngerti lah ibaratnya ujian sim ini deh sim A, sim C ini itu kan ada apa ya peraturan-peraturan ada soal-soal dasar yang emang lo harus jawab dan lo mengerti gitu kalau lo gak bisa jawab ya gak lulus gitu gue gak tau ya apakah semua orang itu simnya itu lulus tes atau lulus nembak ya andai kan lulus ujian beneran gitu oke itu bagus gitu artinya ya emang apa ya emang ngerti aja gitu semoga aja ngerti ya bukan cuma kayak oh ini ujian udah selesai udah gue berkelakuan semau gue aja bukan gitu ya andai kan aja kalian pada lulus ujian simnya nembak ujian sim nembak kan artinya gak ada ujian sim nembak apaan artinya gak ujian artinya gak ujian artinya ya dapet sim aja gitu ya terserah lah cara kalian mau dapet sim kayak gimana gitu tapi minimal kalau lo berkendara kan pasti ada kayak tutorialnya gitu ada panduannya gitu kayak lo belajarnya tir motor kayak gimana gitu pasti diajarin kan apakah lo pada tidak mencari tahu cara berkendara yang baik di jalan raya gitu kan pasti kan ada basicnya dasar banget gitu loh apakah lo pada gak nyari lo mikirnya sih gitu aja ya karena minimal gini deh lo gak usah nyari tapi lo paham lo paham mana yang bener mana yang gak semoga ada orang yang kayak gitu sih lo harus baca buku panduannya dulu baru lo ngerti pakai cara itu handphone ibaratnya ya ini kayak gini aja kan emang gue gak tau ya orang dapet simnya kayak gimana lo sujian atau nembak gitu kan ya gak tau ya setidaknya lo udah dapet sim ya lo cari tahu aja gitu gimana cara berkenarin baik dan benar atau enggak kalau lo emang males nyari ya setidaknya paham deh paham aja ada orang yang emang pengen patuhin peraturan dan emang ngerti perang lain gitu setidaknya menurut gue paham basic aja iya paham basic aja deh gitu lo gak usah hafal UU Baswe apa lo udah gak usah deh iya mah UU Baswe maksud gue masa lo gak bisa mana lampu merah mana lampu hijau kan gitu pasarnya pasarnya gitu iya bener iya sesimbol itu kan nih UU Baswe itu kan kan ada tuh tulisan kayak kalau gak salah pernah baca ya ini kalau gak salah ya kalau gak salah kendaraan sipil gitu ya roda 4 roda 2 truk dan bus lainnya yang bukan teras Jakarta gak boleh masuk di UU Baswe itu kan itu di undang-undang kan iya nah karena lo gak hafal undang-undang semua kan undang-undang Baswe itu apa gue juga udah lupa nomor berapa tahun berapa udah dikasih tau tuh yang paling simple yang udah ada rambunya di Jalan Raya rambu perboden khusus Baswe itu itu udah paling simple kan artinya lo gak usah hafal undang-undang minimal tuh udah ada di depan khusus Baswe udah gitu kok masih gak ngerti gitu problemnya kayak gitu gak ngerti apa ya kalau gue bilang gak ngerti gue ngerasa orang kayaknya ngerti deh cuman yang kayak tutup mata aja udah oh bodo amat gue bodo amat bodo amat yang mening gue cepet sampe bodo amat orang macet gitu gue gak mau kena macet gue buru-buru gitu gue mau nyampe rumah gue capek sih walau macet iya semua orang tuh capek semua orang pengen cepet sampe rumah semua orang pengen cepet ke kantor seharusnya kan gitu iya kalau gak mau macet ya naik basu ya sana naik helikopter naik helikopter kalau gak mau macet ya gak usah keluar iya apalagi di kota ya apalagi hidup di kota hidup di kota iya ini kita ngomongin masih sekitaran Jakarta ya belum daerah yang lain kita gak tau daerah lain kayak gimana kita lagi ngomongin daerah Jakarta ya jadi jangan samain loh kalau gue di Palembang tuh orang kayak lo tuh udah diginiin udah digorok segala macem ya ya itu disana kita di Jakarta gak bisa samain sih beda setiap tempat masing-masing ingat lagi ngomongin Jakarta bukan daerah lain ya buat yang nonton atau yang mau nge-hate gitu sebelum orang nge-hate udah bikin video apa udah bikin video disclaimer dulu gitu biar komennya gak aneh-aneh gitu karena karena kita sering ini ya dapet sering dihujat ya gimana podcastnya lumayan berat kan kontennya tapi sayang sekali harus diakhiri lebih awal karena kepanjangan videonya dan gue capek juga ngeditnya jadi akan ada part 2-nya dan ditunggu aja oke sampai jumpa sub indo by broth3rmax